Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 di Desa Sijono, Kecematan Warungasem, Kabupaten Batang. Ada pun bantuan yang diberikan, rinciannya yakni 200 juta rupiah untuk pembangunan jalan beton, 150 juta untuk pengaspalan jalan, dan 200 juta rupiah untuk pembangunan saluran pembuangan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh kepala daerah untuk tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah saja dan berharap kepala daerah bisa kreatif, mengajak perusahaan dan investor. Bantuannya ya sudah mulai jalan, sudah jadi tahun lalu, mudah-mudahan sudah mulai manfaat. Saya minta untuk dirawat ya, terus kemudian beberapa bantuan yang nanti belum dilaksanakan, siapkan pengelolaannya dengan baik, dijaga kualitasnya, jangan dikorup.